Jangan lupa subscribe ya subscribe subscribe like like share 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 Sekarang dia kalau bagus dia bunyi ya bibnya bunyi kalau bagus kalau tidak Tidak bunyi bibnya berarti rusak jadi kita letakkan ya pakai multitesternya di kaki saklernya ini Terserah yang kita mau dimana warna mau dimana yang pastinya ke kaki saklernya ya step multitesternya Oke sudah menyentuh sekarang kita ketik kita klikkan saklernya bunyi atau tidak Oke tidak bunyi ya teman-teman ya tidak bunyi berarti masalahnya ada di saklar ini Tidak bunyi ya tidak bunyi di multitesternya berarti masalahnya ada di saklar ini teman-teman Jadi saklernya kita buka Kita buka ya saklernya teman-teman Saklernya kita buka Kita cek dalamnya kadang berdebu kotor mau penyebabnya teman-teman atau plat logamnya bekarat Jadi kalau bekarat kita bersihkan kita gosok pakai kertas pasir kalau berdebu ya kita bersihkan kotoran debunya Oke Oke sudah kita lepaskan Sudah kita lepaskan Ini dia berdebu ya teman-teman kotor Bisa jadi kena kotor ini menutupi plat tembaganya menutupi indikatornya jadi dia tidak terkoneksi Jadi kita bersihkan dulu debu-debunya ini Debu-debu intan Kita bersihkan Ini dia Nah berdebu ya Kotor banget teman-teman Ini bisa jadi penyebabnya Kita hidup powernya keras saklernya ini ditutupi oleh debu plat-platnya Jadi kita bersihkan Kita bersihkan dulu Bagian dalamnya kita kuas Ini banyak debu-debunya teman-teman Oke sudah ya Sudah bersih Sekarang pilihan Telatnya kita cek Kalau dia ada kotoran di platnya Dibersihkan ya teman-teman Ini kalau di platnya itu ada kotoran dibersihkan oke Petis pasir Tapi jangan digosok sampai ke kikis-kikis ya Karena kalau kelaman kita gosok nanti bisa tipis dia Seberlunya aja Sampai hilang kotorannya Atau karatnya Oke Sekarang bagian dalam sana Kita gosoknya pakai pingset aja Atau pakai pisau karakter Oke Sekarang kita pasang lagi Kita pasang lagi ya teman-teman Oke Jangan sampai Salah Jangan sampai turbalik Oke Sudah lah Sudah lah Sudah lah Sudah kita masukkan platnya Sekarang kaki ini plat Dibir aja Sekarang kakinya ini Kita masukkan Ingat ya Tandanya tadi ya Tanda garisnya ini Tadi arah sini Garak nol disini Oke Kita masukkan Pelan-pelan Jangan sampai terjatuh lagi ya Oke Oke Sudah masuk ya teman-teman Sudah Sudah bisa ya Sekarang kita ukur lagi Menggunakan multidester Kalau buzzernya bersuara Berarti sudah bagus Oke Sepertinya Buzernya bunyi Berarti sudah bagus Ya Oke Nyambung Nih Kita ketekan Nyambung Nyambung Mati Hidup Ya Sudah hidup Mati Oke Sudah bagus teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.